Yaudah langsung aja, kita akan saksikan disana penamparan dari materi dari Bunga Lenata. Boleh teman-teman atau Bunga Lenata? Duduk kebun diri ini ya? Orban. Bung diri aja ya, gak enak kalau tunjuk. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Nama saya Bunga Lenata, senang banget bisa berada disini sharing dengan teman-teman semua. Bener yang dikatakan sama Mas Deni tadi. Kita ingin pasti karena COVID-19 ini terdampak mau secara langsung ataupun tidak langsung. Yang mana itu menuntut kita sebagai owner dari bisnis untuk bisa survive. Sebenarnya banyak cara untuk kita bisa survive di era bisnis pandemi ini. Kemarin aku ditanya ini sama timnya Mas Rief, mau basis apa? Ini adalah salah satu topik yang pengen aku angkat karena bisa dibilang ini adalah salah satu kelebihan yang sering aku menjualkan dari produk yang aku jual. Jadi kita mau bahas tentang produk innovation. Jadi ini saya pernah baca satu quotes yang jadi mantra ketika saya menjual apapun kok bisa apapun produk yang saya jual. Yaitu sell the problem you solve, not the product. Maksudnya apa? Jadi kita disini menjual produk yang merupakan jawaban atau solusi dari sebuah permasalahan. Gak cuma kita menjual produk. Kok bisa? Sekalian kita bahas ya. Sebelum kita bahas tentang produk innovation dan lain sebagainya, pengen kasih insight sedikit tentang makna dari entrepreneur. Kadangkan kita sering melabeli seseorang itu ini entrepreneur atau mungkin kita dilabeli kayak Mas Nuki, Mbak Umi, aku disini sebagai entrepreneur. Tapi jujur aja, kadangkan kita masih sangsi ya kok bisa seseorang ini dilabeli dengan entrepreneur. Apakah putwainya banyak, apakah bisnisnya banyak, ataukah usahanya besar, profitnya banyak, dan lain sebagainya. Itu memang matlah dari entrepreneur beberapa tahun yang lalu. Tapi sekarang sudah ada shifting meaning dari entrepreneur itu sendiri. Jadi kalau mau kita hilang ya, entrepreneur itu adalah seseorang yang memang mencari profit. Tapi dalam mencari profit, entrepreneur itu harus membawa change atau perubahan dengan menciptakan something new, sesuatu yang baru, dan rela mengambil resiko alias risk maker dengan produk-produk yang inovatif atau selalu berinovasi. Dan sebenarnya entrepreneur itu ada beberapa macam-macam. Ada yang inovator, ada yang creator, ada yang market maker, ada yang expander. Dan ini menurut, kebetulan karena saya tak marketing diri ini, menurut teori yang saya pelajari, tipe-tipe entrepreneur itu ada tempat di atas. Nah, kalau kita mau bahas tentang produk innovation, berarti kita mengkategorikan diri kita sebagai tipe entrepreneur yang inovator dan kreator. Di mana kita menciptakan produk, itu tujuannya adalah sebagai problem solver. Atau mengatasi masalah dengan menciptakan hal yang baru atau memodifikasi hal yang baru. Yang ketiga ada market maker, di mana kita itu menciptakan pasar kita sendiri. Lalu yang keempat adalah expander, di mana kita melihat peluang dari bisnis yang sudah ada, produk yang sudah ada, metode yang sudah ada. Tapi kita luaskan lagi, kita gedein lagi. Kalau mau ambil contoh, saya melabeli diri saya sebagai inovator atau kreator. Karena saya menciptakan sesuatu yang bisa dibilang problem solver. Nanti kita bahas. Nah, kalau boleh mengklasifikasikan lagi, saya mau ngomong mas Nuki, ini adalah expander. Ada produk kopi susu diperluas semalam, bahkan luar malam. Jadi, di mana-mana kita bisa ketemu sampai pesan kopi, kan? Nah, jadi mas Nuki ini selain dia juga adalah inovator, image-nya, uang yang menurut saya di-expander. Jadi, sekarang kita bahas tentang produk inovator, kaitannya sebagai entrepreneur as inovator. Jadi, tuntutan entrepreneur sekarang itu tidak menurut tentang bagaimana kita menjual produk, tapi di mana kita bisa melihat problem atau masalah. Kita cari solusinya dan jawaban atas masalah itu atau solusi yang kita menemukan itu adalah opportunity atau peluang. Yang nantinya bisa memberikan kita sebagai entrepreneur itu profit. Dan ini berkaitan dengan produk-produk yang saya bilang.